Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai CUDA di kartu grafis Nvidia. CUDA adalah singkatan dari Compute Unified Device Architecture. Di sini keterangannya adalah platform komputasi paralel dan antarmuka pemrograman, disingkat API, berpemilik, dan sumber tertutup. Yang memungkinkan perangkat lunak menggunakan jenis unit pemrosesan grafis GPU tertentu untuk pemrosesan tujuan umum. Sebuah pendekatan yang disebut komputasi tujuan umum pada GPU, dalam kurung GP-GPU. CUDA adalah lapisan perangkat lunak yang memberikan akses langsung ke set instruksi virtual GPU dan elemen komputasi paralel untuk eksekusi kernel komputasi. Tentu saja saya tidak mengetahui seperti apa cara kerja CUDA hanya ketika kalian menggunakan komputer seperti sekarang ini, CUDA sedang berjalan. Bahkan ketika saya sedang berbicara menggunakan mic untuk merekam, CUDA juga sedang digunakan. Untuk lebih jelasnya, karena kita sama-sama hanya pengguna, bukan seorang developer yang menggunakan CUDA, lebih baik kita mengetahui saat apa CUDA digunakan. Yang pertama adalah, ini adalah task manager mengenai GPU. Di sini pada aplikasi GPU-Z, apakah kalian mengetahui di mana yang disebut sebagai CUDA Core? Tentu saja kalian sering mendengarnya di Nvidia GPU terdapat CUDA Core. Di sini, GeForce GTX 960 ditenagai 1024 CUDA Core. Di sini yang memiliki nilai 1024 adalah shader, 1024 Unify. Jadi CUDA Core adalah sebutan shader untuk kartu grafis Nvidia. Sekarang ketika kalian sedang menjalankan aplikasi, akan terdapat keterangan jika kalian masih menggunakan driver Nvidia versi lama, kalian harus menggunakan CUDA versi terbaru. Itu berarti berbeda dengan CUDA Core yang di sini, CUDA juga bisa diupdate. Tetapi di sini kalian tidak akan bisa melihat versi CUDA. Tentu saja, jika kalian ingin mengupdate CUDA, dan kalian cari pada mesin pencari, CUDA Download, di sini kalian akan menemukan CUDA Toolkit. CUDA Toolkit ini digunakan untuk developer menggunakan CUDA. Jika kalian mendownloadnya, ukurannya sangatlah besar. Kenapa? Karena terdapat beberapa aplikasi. Tentu saja kita sebagai pengguna tidak membutuhkannya. Jadi bagaimana cara untuk bisa mengupdate-nya? Sebelumnya, jika kalian menggunakan aplikasi yang membutuhkan CUDA versi terbaru, kalian disuruh mendownload driver GPU Nvidia. Sekarang, ketika kalian mendownload driver Nvidia, kita pilih driver GPU-nya. Di sini saat ingin mendownload driver Nvidia, Pada bagian informasi tambahan, kalian bisa melihat apa saja yang terbaru di driver Nvidia. Di sini pada bagian software modul version menggunakan CUDA versi 12.3. Di sini pada bagian apa yang terbaru di versi 5.4.5. Kalian bisa melihat sudah mendukung CUDA versi 12.3. Dengan kata lain, kalian tinggal melakukan update driver kartu grafis Nvidia. Jika kalian melihat, pada bagian Nvidia Control Panel Help System Information Komponen Di sini saya masih menggunakan Nvidia CUDA versi 12.2. Setelah ini saya akan melakukan update versi CUDA. Sekarang untuk mengetahui seri GPU Nvidia apa yang mendukung CUDA, di sini pada Wikipedia, pada bagian bawah, kalian bisa melihat kartu grafis apa yang mendukung CUDA. dimulai dari GeForce 8800 Ultra dan juga versi CUDA-nya. Tentu saja bukan berarti kalian bisa menggunakan kartu grafis Nvidia versi lama, kalian bisa menggunakan kartu grafis Nvidia versi lama. Seperti contohnya, yang populer adalah GT 730. Karena bagaimanapun juga, aplikasi sekarang membutuhkan jumlah CUDA Core yang banyak agar proses lebih cepat dan versi CUDA yang terbaru. Sekarang, setapakah CUDA digunakan? Ketika saya menggerakkan browser seperti ini, CUDA sedang digunakan. Apakah benar bahkan ketika saya sedang berbicara sekarang? Itu karena saya sedang menggunakan fitur Nvidia RTX Poise yang menggunakan CUDA untuk bisa berjalan. Bagaimana cara melihatnya? Sangat mudah. Di sini pada task manager, ketika kalian menyentuh copy atau apapun, kalian bisa memilihnya, karena memang tidak terlihat. Kalian bisa menggantinya menjadi Compute 0. Di sini kalian lihat prosesnya sampai 13%. Ketika saya menggerakkan browser, prosesnya akan bertambah. sekarang, ketika saya berbicara menggunakan CUDA, di sini pada bagian audio, saya menggunakan Nvidia RTX Poise, saya ganti menjadi Realtek Audio. Apply secara otomatis menjadi 1%. kenapa? Karena tidak ada proses yang menggunakan CUDA. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja suara... saya akan melakukan update driver ke versi terbaru. yang sudah memiliki CUDA versi 12.3. sekarang versi driver saya 537.34 dengan CUDA versi 12.2. kita akan melakukan update ke versi 545.84. kita lakukan instalasi. kita lakukan instalasi. dan kita matikan rekaman. merekam video dengan menggunakan CPU sambil menginstall driver sangatlah lambat. jadi kita matikan kembali. kita sudah selesai. lakukan update. sekarang di sini driver versinya adalah 545.84. kembali kita lihat versi CUDA. sekarang versi CUDA yang digunakan adalah 12.3.68. kita sudah selesai pelajaran kita. terima kasih.